Selamat datang, disini kita akan bahas mindfulness dengan berbagai ekspert dan juga speaker yang telah saya undang. Disini hostnya Debbie, perkenalkan kalau yang belum kenal. Oke, halo Kamifta, apa kabar kak? Oke, thank you Kamifta udah mau join hari ini. Iya, sama-sama. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi hari ini akan ngomongin tentang mindfulness. Jadi, kenapa sih aku milih topik mindfulness ini? Karena emang sudah setahunan ini aku tuh udah berkutat gitu loh, bersama dengan mindfulness ini. Karena terakhir kali aku mengetahui, pertama kali aku mengetahui tentang mindfulness itu dari psikologku. Jadi aku konsul, terus kata psikolog, oh kamu menyarankan gitu. Kamu harus belajar mindfulness gitu. Jadi, mindfulness adalah salah satu hal yang dianjurkan sama psikologku lah untuk meng-coping hal yang, problem yang aku hadapi gitu. Terus, oke lah aku belajar mindfulness dan... Oke, maaf. Membuatku lebih fokus lah, lebih happy, lebih relax dan lain-lain. Dan bisa lebih meningkatkan produktivitas, mengembangkan self-development dan lain-lain. Tapi, jujur, apa yang aku lakuin tuh kayak meditasi, terus latihan nafas. Itu aku masih, apa ya, belum bisa merasakan, apa sih itu mindful? Apa sih perasaan mindful itu bagaimana? Jadi, hari inilah aku pengen tanya-tanya ke speaker kita, dan juga ada ekspert-ekspert yang akan digabung. Ada Kak Salma Dias sebagai psikolog. Halo, Kak Mifta. Halo, Kak Mifta. Halo. Boleh. Boleh. Karena suaranya feedback. Oke, nanti. Kalau misalnya mau unmute, tinggal nanti aku abain ya. Oke, sebentar. Kak Devon, boleh gabung jadi speaker? Aku invite to co-host dulu, Kak Devon. Ya, jadi hari ini bakal ngomongin tentang mindfulness, nanti aku bakal ngundang kulangin Kak Salma Dias sebagai psikolog, Kak Hendrik sebagai practitioner atau coach, dan Kak Mifta sebagai orang yang juga belajar tentang mindfulness, ya. Yang berarti kan mindfulness di dalam kehidupannya. Oke. Kak Devon, boleh diaksesnya dulu, Kak? Requestku. Oke. Pertama-tama, aku bakal tanya nih, Kak Mifta. Silahkan, Kak, memperkenalkan diri terlebih dahulu ke audiens kita hari ini. Halo, teman-teman. Namaku Mifta. Aku dulu kuliah di Jogja, kurang lebih 4, 5 tahun lah di sana. Lalu setahun 2018, terus ke Paris setahun. Habis itu aku daftar LPDB dan kemudian ini lagi proses aplikasi karena kemarin terkendala COVID gitu. Jadi sekarang aktivitasku selain ngajar, ya bantu-bantu orang tua lah di rumah gitu. Gak ada Jogja lagi, tapi posisi sekarang diperbolehin gue. Gitu. Perkenalan aja nih. Iya. Nanti bakal langsung lanjut ke pertanyaan pertama nih, Kak. Jadi aku mau tanya nih, Kak, sebagai orang yang belajar tentang mindfulness dan menerangkan mindfulness dalam kehidupan Kakak, bagaimana sih Kakak mendefinisikan atau menjelaskan mindfulness ini? Gini ya. Aku pribadi belajar mindfulness itu dari tahun 2000, kalau gak salah 2019, waktu itu. Karena kegiatanku dari dulu di pesantren ya, cerita nih ya. Jadi di pesantren itu aku struggle banget, harus bangun setengah 2 malam. Dan harus memastikan lampu-lampu santri, lampu kamar itu mati jam 10 malam. Jadi aku tidur itu kurang lebih selama 3 sampai 4 jam. Itu selama 7 tahun, dari SMP sampai SMP. Kemudian ke Jogja itu juga aku harus kuliah, ngurus organisasi sana-sini. Terus juga ya ikut olimpiade, ngirim jurnal, ngirim artikel, nulis kerja. Selain kuliah dan tugas-tugas kuliah. Dan juga ngurus anak kena kecil 4. Habis itu saya keparih. Nah habis itu depresi, depresi-depresi akut dan harus kesekiatan. Nah, apa yang dibilang Mbak tadi, itu benar banget bahwa Belajar mindfulness itu sangat penting untuk growing personal development kita gitu loh. Aku sempat beberapa baca buku, karena dulu kan bacanya buku akademik aja gitu loh ya kan. Jadi stress, gak ada casual readingnya. Akhirnya sama si psikiaterku, itu bilang, Coba deh mas, bukunya diganti, jangan yang akademik, tapi yang casual readingnya. Kayak self-development, self-help gitu. Nah, itu sepanjang aku baca, aku awalnya juga struggle, apa sih mindfulness itu? Nah, karena posisi aku itu memang udah depresi gitu. Jadi, untuk konsentrasi aja udah susah gitu. Jadi, harus dibantu dengan obat juga. Nah, akhirnya waktu PKL PDP tahun 2020, itu aku ketemu sama Pak Dwi Larso. Dia salah satu direktur LPDP. Dia ngomong bahwa be mindfulness dalam kerja artinya be happy enjoying the thing that you are doing. Sesimpul itu sih, aku menyimpulkan mindfulness. Aku juga baca beberapa buku kayak self-help, kayak Ikigai, kayak The Four Weeks, Tim Paris gitu, kayak Atomic Habit, kayak Thinking Fast and Slowly-nya Daniel Kehneman, atau Thinking Real Development dan buku-buku lainnya, kayak Filosofi Teras gitu kan. Sekarang kan, zamannya nih, zaman sosial media banget ya. Jadi, tiap hari kita nggak sadar tuh. Ini kayak kita dicekokin sama iklan, sama fit-nya orang-orang, sama status-nya orang-orang, sama teman-teman kita, sama idol kita, sama iklan juga. Nah, kita nggak sadar bahwa kapasitas otak kita itu terpenuh dengan hal-hal kayak gitu. Dan hilang fokus gitu. Nah, di sini sebenarnya terletaknya mindfulness. Jadi, in the middle of everything, mindfulness itu harus ada dalam setiap kegiatan kita gitu. Jadi, sekali lagi, aku menifisikan mindfulness itu sebagai habit, bukan skill gitu loh. Jadi, dia harus menjadi daily habit. Nah, salah satu mindfulness yang aku terapin tiap hari adalah menikmati apa yang aku lakukan dan enjoy, tidak usah mengkhawatirkan masa lalu, masa depan. Kalau aku nyuci piring, ya aku nyuci piring. Kalau aku lagi belajar, yaudah matiin semua HP. Kita laptop sama buku aja, udah gitu. Nah, itu adalah enjoying moment gitu loh. Jadi, kayak melakukan hobi aja gitu. Kita mindfulness. Meskipun kita punya masalah, oke lah, kita atur waktu. Makanya mindfulness ini sebenarnya tema yang sangat gede banget. Dia itu membutuhkan kayak self-control, kayak apa lagi ya, self-control, terus time management. Ya, begitu lah. Jadi, salah satu yang aku pribadi ya, tiap hari lakukan kayak gitu. Nah, kemudian selalu menanyakan, kan kita kadang hilang kendali sama apa yang ada di pikiran kita. Sering kali, aku pribadi tuh, sering nanya tuh kepada diri sendiri, oh, mistah lagi ngapain nih? Gitu loh. Oh, mistah lagi overthinking gitu. Jadi, pikiran tuh kan kayak lalu lintas gitu ya. Kayak lalu lintas tuh. Nanti ada kerjaan gini, oh, nanti ini belum beres. Oh, ada kerjaan ini, ada tugas ini, oh, belum lagi harus misal kirim orang tua, atau bantuin orang tua, atau kirim orang tua. Nah, itu pikiran kan lalu lintas kayak gitu. Nah, kita jangan ikut ke lalu lintasnya, kayak ada mobil, kayak di lalu lintas, gimana deh jalan raya itu? Ada mobil, ada truk. Kita jangan loncat ke, ke bisnya, atau ke truknya, tapi kita notice aja gitu loh. Oh, itu lagi lewat gitu loh. Jadi, kita awareness gitu loh, dengan apa yang kita lakukan. Jadi, selalu menanyakan kepada diri sendiri, eh, mistah lagi ngapain nih? Oh, nanti ketahuan, kalau lagi overthinking. Nah, ketika-ketika udah overthinking, kita stop gitu loh. Jadi, apa yang kita bisa lakukan, eh, pada saat itu juga, eh, kerjaan, apapun yang bisa kita lakukan saat itu juga, yaudah, kita hadapi, kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Itu kira-kira. Nah, sebenarnya, mindfulness itu, tiap hari, kita, perlu latih. Dan, apa ya, memang, untuk menjadi mindfulness, itu perlu latihan. Nggak mungkin, orang itu langsung, besoknya langsung seger, mindful gitu, nggak ada. Jadi, saya rekomendasikan, untuk, teman-teman tuh, baca buku Atomic Habit, karya jamis clear, itu, dimulai dengan hal-hal kecil dulu. Kayak, kita bangun tidur, kita bersihin, kasur kita, terus beresin, pulpen, berurusan buku. Nah, kayak gitu. Itu mindfulness. Nah, itu, maybe sometimes, kan banyak yang nge-trigger ya. Kadang kita, ngelihat laptop, gitu, laptop kerjaan banyak. Itu nge-trigger aja, udah bingung kita gitu loh. Jadi, pelan-pelan, praktisin, mindfulness gitu loh. Untuk, time management sendiri, itu adalah bagian daripada, kalau aku pribadi ya, time management adalah bagian daripada mindfulness itu sendiri. Kalau aku, lebih enak pakai time blocking. Sebenarnya banyak, time management itu kayak, podomoro teknik, kayak 20. Misal, kita di dunia kerja nih, ada 30 menit, jadi 25 menitnya kita kerja, 5 menitnya kita rest. Kita istirahat. Itu, podomoro teknik. Ada yang, GTD, kayak getting stuff done, and, like, apa sih namanya? Yang pertama yang tadi, kayak time block. Aku pribadi pakai time block. Jadi, aku jam segini, ngapain, jam segini, ngapain, jam segini, ngapain. Tapi, resukonya kemudian adalah, kita kadang, apa ya, kita kadang cenderung untuk menyelesaikan masalah, ke masalah yang lain, tanpa menikmati hal itu sendiri. Jadi, nggak enjoy. Kita khawatir terus, dengan hal-hal yang, sebenarnya kita nggak perlu. Karena mungkin kita nggak bisa, meng, apa namanya, mengontrol pikiran kita, awareness kita, kita kemudian menjadi stress. Benar kata, kata, Pak Hos tadi, bahwa, mindfulness itu bisa reduce stress, dan meningkatin, produktivitas. Karena, memang, mindfulness ini adalah salah satu, fundamental, daily habit, yang harus kita punya. Begitu kita kira-kira, nanti, biar, speaker yang lain, yang, mau berkomentar. Oke. Thank you banget deh, Kak Miftah. Jadi, udah dapet banyak nih, tadi ada, penjelasan mindfulness, menurut tadi, Bapak yang disebutkan, Pak Miftah, yaitu, be happy and enjoy, what you are doing. Terus juga, mindfulness ternyata, sangat luas ya, ada time management, ada mengenai, mengatasi overthinking, self-help, dan lain-lain. Nah, aku mau tanya nih, terus, apa sih, yang kita rasakan, saat kita mindful gitu, karena, Kak Miftah bilang, kita tuh harus aware, kita tuh, harus bisa, mengatasi, lalu, bisa, men-stop, diri kita, dari overthinking. Tapi, apa sih, yang sebenarnya kita rasakan, saat kita mindful? Ya, kayak, pernah gak sih, kita, misal, aku pribadi ya, practicing mindfulness itu, tiap Jumat, aku tuh selalu mau, ngedengerin, khutbah Jumat itu, gak terlewat gitu loh. Jadi, kita fokus, dengerin khutbah kita, nanti, setelah pulang, aku bisa nyatet, apa yang, tangkep dari khutbah itu. Jadi, kayak, kita sekal waktu SD, kita memperhatikan guru nih, excited banget, fokus gitu loh. Nah, itu, bagian daripada mindfulness gitu. Misal, ada guru dengeranin, waktu kita SD ya kan, misal, ya kayak perkalian, kita fokus, kita, nah, itu adalah mindfulness. Tanpa mengkhawatirkan apapun, kita fokus sama hal itu aja gitu loh. Tanpa harus buru-buru, dan menikmati gitu loh. Aku pribadi, kalau, Jumatan, itu selalu, habis Jumat, aku pribadi nulis, apa yang, khutip, sampaikan gitu. Itu belajar mindfulnessku, practicing lah, setiap Jumat gitu. Karena kadang, kalau kita, banyak lah ya, teman-temanku yang, kadang, aku pribadi juga, dulu ketika Jumatan, cuma ya, duduk, diam, gak tau itu, yang penting udah sholat aja gitu kan. Nah, setelah itu, aku coba deh, tiap minggu itu, setiap Jumat, aku dengerin khutbah lah gitu. Apa sih isinya, kemudian aku bisa nyatet dan menyimpulkan hal itu. Itu loh. Kayak teman-teman disini, disini ini bisa jadi mindfulness, bisa jadi enggak gitu loh. Dengerin aku ngomong, kayak gini nih, fokus, nah itu, yang kita rasakan ya kayak gini nih gitu loh. Cuma aja gitu loh. Jadi, fokus dengerin, siapa speakernya, that's it gitu loh. Itu mindfulness. Oke. Oke. Thank you Kak Mifta. Jadi, kalau misalnya kita, itu mindful, berarti kita fokus ya. Nah, disini udah ada speaker kita, ada speaker kita, yaitu Kak Hendrik, yaitu seorang, teacher atau coach di Mindfulness Based Stress Reduction atau MBCR and MBCT. Nah, boleh nih Kak, perkenalan singkat dulu ke audiens kita, Kak Hendrik. Halo, selamat malam. Maaf, saya datang terlambat soalnya selain mengajar mindfulness, saya mengajar kalisthenic gitu. Jadi, tiba-tiba ada trial dadakan gitu ya. mungkin perkenalan, saya sekarang mengajar Mindfulness Based Stress Reduction atau bisa disingkat MBSR dan juga Mindfulness Based Cognitive Therapy yang keduanya ini merupakan standar emas pengajaran mindfulness di dunia. Begitu, kurang lebih ya. Selain itu, saya juga sempat nulis buku tentang mindfulness, Mindful is Mindless. Anda bisa temukan di toko buku terdekat. Begitu, apakah cukup? Cukup sekali. Alhamdulillah semuanya, ya. Oke, thank you Kak Hendrik sudah bersedia hadir nih untuk kita malam ini menjelaskan tentang mindfulness. Nah, pertanyaan yang sama ya yang aku tanyain ke Kak, Kak, sebagai coach sendiri, coach mindfulness sendiri, bagaimana sih Kakak menjelaskan mindfulness? Oke, tadi saya sempat dengar sedikit ya. Saya setuju bahwa ada aspek fokus di mindfulness itu sendiri. Dan mungkin kita bisa menambahkan aspek-aspek lainnya supaya kita bisa jelas nih mindfulness itu apa. Jadi, mindfulness sendiri selain ada aspek fokus, ternyata mindfulness juga ada aspek tidak menilai atau tidak menghakimi. Begitu. Jadi, selain di fokus di saat ini, kita juga belajar untuk tidak membanding-bandingkan saat ini dengan saat masa depan atau masa lalu. Kita juga tidak berusaha menilai saat ini sebagai sesuatu yang baik, buruk, positif-negatif, benar-salah. Kita hanya diminta untuk mengamati, menjadi pengamat. Dan ketika kita menjadi pengamat, maka kesadaran kita juga turut meningkat. Nah, pada saat kesadaran kita turut meningkat, maka di situ kita bisa mengalami yang namanya mungkin tenang. Kita bisa mengalami relax. Kenapa? Karena kita bebas dari pikiran yang sibuk menilai. Begitu. Maka dari itu, kenapa ketika kita belajar mindfulness, kita kemudian bisa setidaknya terbebas dari yang namanya overthinking. Karena biasanya kalau kita overthinking atau kita kepikiran tentang suatu hal, maka biasanya pikiran itu adalah tentang di masa lalu dan masa depan. Nah, pada saat kita mempraktekan mindfulness, maka perhatian kita itu tidak lagi berkelana ke masa lalu dan masa depan. Kita diajak untuk mengamati apa yang nyata di saat ini. Jadi, kita meletakkan perhatian di saat ini. Nah, karena kalau kita overthinking cemas itu syaratnya adalah kita hanyut di masa lalu dan masa depan, maka ketika perhatian kita di saat ini, maka kita sebenarnya bisa terbebas dari kecemasan dan overthinking. Begitu. Karena itu seperti apa ya, kalau misalnya kita diminta syarat untuk stres apa? Syarat untuk stres adalah pikiran kita berlari ke masa lalu dan masa depan. Syarat untuk relax dan tenang apa? Pikiran kita ada di saat ini. Begitu. Jadi, mindfulness itu memenuhi syarat supaya kita bisa tenang dengan cara membawa perhatian di saat ini. Termasuk hati fokus dan meningkatnya penyadaran juga bebas dari menilai dan menghakimi. Begitu. Oke. Wow. Jadi, ini lu salah saat menjawab pertanyaanku yang sudah kutanyakan dari dulu-dulu nih, Kak Hendrik. Oke. Wow, bisa tuh jadi ikut nanti ya, Kak Dev. Bisa. Semua bisa. Belajar dulu. Belajar main mindfulness. Oke. tadi sih, Kak Miftah dan Kak Hendrik sudah mention tentang fokus, relax, dan yang aku tangkap ini ada kayak bersyukurnya begitu ya, Kak? Bersyukur? Bisa jadi seperti itu. Oke. karena bersyukur sendiri itu terjadi pada saat kita merasa relax. Mungkin ketika perhatian kita sepenuhnya berada di saat ini, kita bisa menemukan keindahan yang ada di saat ini yang biasanya kita nggak temuin pada saat pikiran kita sibuk di masa lalu. Oke. Nah, aku mau mengafirmasi lagi nih, yang kutangkap dari jawaban-jawaban Kakak ini. jadi apakah mindfulness itu hanya sekedar, bukan hanya sekedar, apakah meng-acknowledge gitu, jadi mengamati perasaan-perasaan yang kita rasakan, pengalaman-pengalaman yang ada dalam hidup kita, kita hanya meng-acknowledge dan juga berusaha untuk menerima itu. Apakah bisa diafirmasi mungkin dengan oleh Kak Hendrik atau Kak Miftah? Mungkin boleh Miftah duluan. Mas, 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 Ya, itu salah satu yang dilakukan ketika kita belajar mindfulness. Maksudnya apa? Kalau kita tidak belajar mindfulness, biasanya kita itu bukannya mengamati emosi, tetapi hanya dalam emosi. Oh, ketika kita hanya dalam emosi, apa yang dilakukan? Biasanya kita berpikir tentang masa lalu, wah saya kok diputusin sama dia, gitu ya, nanti masa depan saya gimana, gitu kan, isinya tentang masa lalu dan masa depan, biasanya. Ketika kita hanya dalam emosi. Nah, sekarang dengan mindfulness kita diminta bukan sebagai partisipan dari emosi tersebut, tetapi kita sekarang menjadi penyaksinya saja, begitu. Karena ternyata kita bisa punya kemampuan untuk mengamati emosi. Jadi manusia itu pasti punya kemampuan untuk mengamati emosi alih-alih hanyut di dalamnya. Jadi ketika kita menjadi saksi, sebenarnya kita sudah di luar daripada cengkeraman emosi tersebut. Wow. Dalam latihan mindfulness, kita diminta untuk better mengamati emosi. Begitu. Oke, itu make sense sih. Makanya tadi kami juga bahas tentang journaling, jadi menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan pada saat itu. Oke, thank you ke Hendrik atas jawabannya. Mungkin kamu sudah ingin menambahkan? Iya, itu salah satu yang aku pelajari dari ada channel YouTube namanya kayaknya Psikologi in and nutshell. Nah itu ngomong bahwa pikiran itu ada dua gitu loh. Pikiran as product dan pikiran as kayak awareness gitu loh. Jadi, saya sepakat bahwa Mas Hendrik itu kita berlatih mengamati apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Saya sudah bilang tadi bahwa pikiran itu kayak lalu lintas gitu loh. Lalu lintas, banyak motor, banyak mobil, banyak lampu merah, banyak truk, banyak bis. Nah, kadang kalau kita loncat ke truknya, kita terbawa ke mana tuh? Misal, truk itu isinya mantan. Mantan ini dulu gini, 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 gini. Kenapa gue dipususin jadi galau. Oh, yang satunya kerjaan gue belum beres karena temen gue gini karena nganduid, kalau ini galau dan sebagainya. Jadi, gak fokus stress, depresi gitu. Sebenarnya kita gak perlu melakukan, kita gak, kalau kita gak belajar mindfulness, kita langsung loncat ke truknya atau ke busnya gitu loh. Jadi, kita gak usah loncat ke sana, kita cukup di pinggir jalan aja, kita ngamatin gitu apa yang ada di pikiran kita. Jadi, nanya pada diri sendiri gitu loh. Mesti lagi ngapain nih? Oh, mesti lagi overthinking tentang kerjaan. Oh, stop gitu loh. Jadi, kita wear lagi dengan apa yang kita lakukan gitu. Itu salah satunya sih. Itu yang paling penting. Untuk praktisnya, tekniknya banyak banget ya. Dengan aku pribadi, sorry, dengan notice lima hal apa yang ada di samping aku. Lima hal. Misal ada pulpen, ada buku, ada headset, ada lemari, ada buku, ada laptop, misal. Itu aku notice setiap hari. Jadi, kita hadir pada saat itu juga menyaksikan, sembari menyaksikan apa yang ada di pikiran kita. Nah, itu untuk lalu lintas-lalu lintas yang belum selesai itu, kayak masalah-masalah kita yang, kan kita ini loh, apalagi di dunia kerja, apalagi kuliah gitu kan. Kuliah itu kan pikirannya tentang organisasi lah, tentang konsultasi sama dosen lah, bimbingan lah, nanti komunikasi sama senior atau di dunia kerja juga ini laporan dan sebagainya. Itu kan lalu lintas itu kan bikin kita marah. Gitu loh. Kalau kita marah, otomatis kita terbawa ke pikiran itu sendiri gitu loh. Bukan kita sebagai pengamat. Kalau bahasanya Mas Hendrik tadi, kita menyaksikan aja. Jadi kita nggak terbawa ke arus lalu lintas itu, tapi kita digam di pinggir jalan, mengamati lalu lintas. Dan apa yang seharusnya kita lakukan, yaudah kita lakukan. Jadi, sering-sering tanya sama diri sendiri untuk berlatih ke mindfulness. Kita, mustahay lagi ngapain nih? Mustahay lagi, mikir apa nih? Jadi, begitu. Oke. Oke, jadi tadi kakak bilang, pikiran itu bukan as a product, tapi as an awareness gitu ya. Jadi, analoginya seperti lompat-lompat ke kendaraan-kendaraan lain. Kalau misalnya lompat ke sini, ke bawah ke sini, ke bawah ke situ. Jadi, bukan seperti itu ya. Tapi malah, harusnya kita malah mengamati, mengacknowledge, dan juga tahu gitu. Apa yang sedang kita pikirkan. Jadi, kita bisa meng-stop apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Seperti overthinking, overstressing, dan juga mengacknowledge kayak batas-batas kita gitu. Begitu ya, Kak. Thank you, thank you. Nah, ini aku mau tanya nih, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalau aku tangkap sendiri, mindfulness itu bisa membantu kita lebih fokus, relax, dan lain-lain. Tapi untuk significantly, untuk kualitas hidup itu, bagaimana sih mindfulness itu bisa membantu kualitas hidup kita? Mungkin dari Kak Henrik dulu. Oke. Pertanyaan yang menarik. Karena kita mesti tanya dulu ke diri kita, kualitas hidup kita sekarang memang gimana ya? Seringkali mungkin kualitas hidup kita diwarnai dengan apa? Rasa bosan, misalnya. Atau mungkin kualitas hidup kita diwarnai dengan sakit hati. Atau mungkin kualitas hidup kita diwarnai dengan mengejar mimpi yang tak kunjung datang. Atau mungkin kualitas hidup kita memang terganggu karena memang ada gejala fisik ataupun mental. Itu bisa jadi-terjadi. Sehingga pada saat kita mengalami hal ini, barangkali kita tidak merasa bahwa kayaknya hidup ini adalah sesuatu yang world living. Dan harus, mungkin harus sesuai apa yang aku mau dan sebagainya. Sehingga kita mulai melihat kesalahan ada di mana-mana. Ketika kita mulai melihat kesalahan ada di mana-mana. Termasuk di diri kita sendiri. Maka kita mulai melihat bahwa kualitas hidup kita mulai menurun. Karena seolah-olah hidup hanya penuh kesalahan. Nah, mindfulness sendiri seperti yang saya tulis di buku saya. Saya tulis di sana, di cover belakangnya. Kenali bahwa sebenarnya tidak ada yang keliru dengan dirimu. Meskipun kamu berpikir dirimu keliru. Begitu ya. Sebanyak apapun kamu berpikir hidup ataupun dirimu keliru. Sebenarnya tidak ada yang keliru. Lebih banyak benarnya daripada yang keliru. Maksudnya apa? Dengan mindfulness kita tuh bisa keluar dari narasi pikiran kita yang bercerita bahwa hidup kita itu keliru. Kita mulai melihat bahwa semuanya hanya seperti narasi. Sama seperti tadi. Yang sudah dibilang oleh Bro Miftah. Narasi bahwa hidup ini keliru hanyalah seperti satu truck tadi. Jadi mengapa kita harus ikut trucknya padahal sebenarnya kita bisa di pinggir jalan nontonin mobil gitu misalnya. Kenapa kita harus ikut di truck yang bilang hidup ini keliru. Begitu. Mungkin aja gak itu truck gitu. Mobil di belakangnya yang ada lima berjejar enam semuanya bilang hidup ini keliru. Ya. Kenapa kita harus numpang di semua mobil tersebut. Kenapa kita gak mau nunggu mobil yang bener-bener mungkin bilang sesuatu yang lain. Atau mungkin kita hanya melihat aja kenapa harus panggil mobilnya misalnya. Misalnya saya lagi di jalan nih. Saya lagi di jalan ada banyak mobil tentu saya panggil yang taksi aja kan. Bukan taksi ngapain saya panggil gitu. Maka dari itu kemungkinan besar ya pikiran memang kebanyakan akan berkata bahwa ada yang keliru. So it's okay it's normal. Tidak ada yang salah dengan pikiran anda sebenarnya. Memang begitu cara kerja pikiran. Nah sekarang Mindfulness mengajak kita untuk memahami kinerja pikiran kita sendiri. Sehingga nanti tidak asal lompat ke mobil. Gitu. Kita panggil pikiran yang perlu aja. Yang tidak perlu gak usah ditumpangi. Begitu. Karena setelah itu akhirnya apa? Kualitas hidup kita menjadi lebih baik karena kita hanya memilih pikiran yang bermanfaat. Pikiran yang tidak bermanfaat kita bisa memutuskan untuk tidak tumpang. Nah bagaimana cara kita bisa kemudian memilah pikiran yang bermanfaat dan tidak bermanfaat? Cara memilahnya adalah tentu dengan penyadaran yang semakin kuat dengan mempraktekan Mindfulness. Jika kita kesadaran-kesadarannya tidak kuat bahkan mungkin kita tidak bisa membedakan antara taksi yang non-taksi. Begitu. Karena untuk membedakan antara taksi dan non-taksi kita perlu penyadaran. Begitu. Oh kalau taksi berarti ada tulisan taksi di atasnya atau warnanya ada yang oranye biru dan sebagainya. Jadi kita sadar bahwa kita mesti memilih yang demikian. Tapi apa jadinya kalau kita kemudian melihatnya gak jelas? Kita mungkin kepikiran lain hal mungkin bisa saja kita salah milih mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya narasi tentang kegeliruan itu yang kemudian kembali terulang. Nah maka dari itu pentingnya penyadaran adalah hal ini. Ketika kita menyadari kita bisa memilih. Memilih mana yang bermanfaat dan tidak. Dan ketika kita memilih yang bermanfaat makanya akan sangat membantu kita untuk memiliki hidup yang berkualitas. Dan kemudian ketika kita bisa tidak memilih yang tidak berkualitas maka tentu kualitas hidup kita juga meningkat. Kenapa? Karena keseharian kita gak disibukan oleh pikiran yang tidak bermanfaat. Alih-alih demikian saya cenderung bisa menikmati momen saat ini. Mungkin barangkali kita lupa untuk mengamati momen hangatnya cahaya matahari. Tadi sore saya baru ngerasain. Atau mungkin bau hujan. Atau mungkin AC di ruangan Anda waktu Anda dengerin Twitter Space sekarang. Atau mungkin apakah Anda menyadari keindahan bahwa sekarang kita bisa mendengar sama-sama di sini. Indera pendengaran yang masih lengkap. Bahkan Anda bisa pernafas saat ini. Mungkin kita barangkali seringkali lupakan kenyataan keindahan ini karena kita terlalu sibuk mengurusin pikiran yang mungkin membanding-bandingkan jadi kita dengan orang lain. Dengan mindfulness kita bisa mengakses keindahan yang seringkali terlupakan ini. Oke. Mungkin kira-kira begitu. Oke. Wow. Aku jadi kayak ikut kelas nih. kayak dengerin ini guide meditation gitu loh. Oke, oke. Waktu itu kayak dikanya tentang kayak rasa AC terus apa yang dipikiran saat ini terus kayak gitu-gitu apalagi suaranya andam sekali. Oke, oke. Oke. Jadi banyak banget poin yang sangat-sangat menarik gitu. Jadi makanya aku baru sadar kenapa mindfulness itu diasosiasikan dengan kayak healing, cleansing aura, dan lain-lain. Ternyata mindfulness itu membuat kita lebih bisa ngerti gitu ya. Mana pikiran yang gak guna kayak negatif itu dan pikiran-pikiran positif yang harusnya lebih diperbanyak begitu. Oke. Nah, aku mau pengen tanya nih, Kak, kalau apakah benar kalau misalnya mindfulness ini bisa membuat kita kayak terhindar gitu loh dari berbagai narasi-narasi yang bisa kayak memujukan diri kita sendiri kayak membuat kita jadi kayak felt really bad gitu loh. Jadi kan Kak Hendrik bilang kalau misalnya kenalnya sebenarnya tidak ada yang keliru dalam hidupmu. Berarti kalau misalnya orang-orang yang tidak mindful berarti sadarnya itu hal yang jelek-jelek gitu ya Kak. Jadi apakah mindfulness ini bisa menghindari orang untuk tidak hard on ourselves gitu. Ya kurang lebih seperti itu karena ketika kita hard on ourselves biasanya kita hanyut dalam truk pikiran tadi. Begitu ya. Pada saat kita sebenarnya tadi ngerasain AC kita ngerasain kita bisa mendengar dengan baik kita bisa bernafas dengan baik bukankah itu semuanya hal yang benar gitu ya. Hal yang patut kita syukuri gitu. Di saat ini sebenarnya banyak sekali hal yang benar yang bisa kita serap gitu ya. yang bisa kita cerna juga. Tetapi kita selalu memilih untuk ngikut di pikiran yang mungkin berkata bahwa kok saat ini begini aja ya gitu. Kayaknya kurang wow ya. Saya tadi baru saya lihat Instagram dia followernya udah 200 ribu. Saya kok begini-gini aja ya gitu ya. Padahal saya udah sering posting misalnya begitu gitu ya. Padahal sebenarnya saat kita memikirkan hal tersebut sebenarnya kita baik-baik saja gitu. Kenapa? Ya Anda bisa tiduran di kasur yang empuk penghasilan Anda cukup kemudian ada banyak orang yang menyayangi Anda follower-follower yang menyayangi Anda meskipun gak banyak. Mengapa kita lupakan kenyataan tersebut? Kenapa kita selalu membandingkan? Begitu. Seringkali kita hanya terhadap pemikirannya alih-alih kita mengenali apa yang benar di saat ini. Ya. jadi mindfulness membantu untuk mengenali hal tersebut. Oke. Thank you Kak Hendrik. Oke. Ini sangat-sangat insightful. Oke. Dari Kak Mifla sendiri menurut kakak bagaimana nih mindfulness yang kakak kan mempraktikan mindfulness di dalam kehidupan bagaimana mindfulness ini membantu kualitas hidup Kak Mifla sendiri? Karena aku mengalami depresi akut ya tahun 2019 2020 2021 udah penting. Nah saat 2019 aku tuh kepare sebelumnya hidupnya udah keras banget gitu ya kan di pondok harus bangun setengah dua malam hidup jam sepuluh malam terus di Jogja juga harus ngurusin anak kempat anak kecil harus ngurusin kuliah harus ngurusin organisasi nah itu aku gak paham apa namanya mindfulness apa itu namanya self-help apa itu namanya self-improvement akhirnya aku kepare dan ambil kelas dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam aku pikir aku bisa gitu loh aku pikir aku bisa melakukan hal-hal yang seperti dilakukan di pondok gitu loh jadi aku nge-push semakin nge-push diri sendiri kok aku gak gini-gini aja gitu loh jadi ternyata lebih banyak stressnya daripada belajarnya meskipun saya masuk kelas selama 8 bulan disitu aku gak hadir gak menikmati pelajaran kayak robot jadinya gak punya feeling untuk apa-apa jadi gak gak mensyukuri apa-apa jadi stressnya lebih banyak dan akhirnya depresi gitu nah saat depresi aku konsul tuh ke psikolog mas mending minum obat dulu ini karena depresinya udah akut gitu oke depresi akut sambil sembari belajar gimana caranya memahami pikiran kita nah salah satu untuk memahami pikiran kita kalau aku pribadi pakai jurnaling jurnaling paling enak itu di pagi hari apa sih 5 hal yang cukup saya syukuri itu tiap hari 5 hal habis subuh saya tulis 5 hal yang patut aku syukuri hari ini misal oh tadi temen tadi malam telepon aku terus keluarga aku sehat terus ya rumahku udah bersih gitu jadi 5 hal yang patut disyukuri tiap hari gitu itu sebagai praktisi nah itu changing banget ke hidup aku cuy yang awalnya itu gila banget kayak workaholic banget dan aku pikir aku bisa gitu akhirnya drop dan dam hidupnya itu sakit banget gitu loh karena harus dikejar deadline dan waktu itu juga covid lagi gitu loh jadi tambah depresi tambah pokoknya gak karun lah gitu loh nah aku bandunya pakai satu jurnaling terus dua ya pakai tadi yang kayak tanya kepada diri sendiri gitu loh setiap waktu oh kita lagi ngapain nih gitu oh lagi oh lagi loncat ke truk yang itu nih oh kembali nih apalagi ngapain sekarang kita ngetik yaudah belajar gitu aku struggle banget untuk belajar waktu 2020 karena memang sudah gak bisa gak bisa gak bisa konsentrasi harus pakai obat karena menurut skiterku itu jadi hormon serotin itu menurun gak ada mood gak ada air sedangkan dopamine apa hormon yang lain kayak dopamine itu meningkat jadi depresinya akut gitu loh gak ada gairah gak ada apa jadinya stress panic attack kayak gitu pakai bantunya pakai pakai menyelesaikan hal itu itu dengan journaling dan setiap waktu saya mengkonfirmasi diri saya saya ngapain gitu loh kayak mengamati lalu lintas di pikiran saya itu loh gitu loh yang awal yang dulunya ngasuh anak empat terus masih harus kerja masih harus reset masih harus ngurus organisasi masih ngurusin orang yang ya toxic people lah kayak gitu gitu nah itu kan cruel banget di otak nah saya pilih satu-satu jadi kayak benang kusut itu kayak digulung kembali gitu loh kayak digulung kembali terus ya dengan journaling gitu loh mengenali diri sendiri nah itu aku practice mindfulness dan alhamdulillahnya sampai sekarang itu mengubah struktur hidup aku sangat-sangat radikal banget gitu loh mungkin dari kecil kan kita didiktir tuh kita harus peringkat satu kalau gak peringkat satu kita gagal kayak gitu jadi aku nge-push diriku sampai segila itu gitu loh tidur cuma 2 jam 3 jam gitu jadi ketika aku udah gak kuat dan lack of exercise juga jadi aku di pare itu kerjaannya cuma 5 jam masuk subuh dan sampai jam 9 malam itu di kelas aja sedangkan ketika aku di Jogja aku itu ada exercise-nya fisiknya ada latihan fisik lah gitu loh jadi kayak exercise lah kita nge-gym nah di pare gak ada itu jadi aku semakin paham sama diriku sendiri bahwa aku butuh aktivitas fisik kadang aku jogging push up tiap hari 5 atau 10 nah itu ningkatin serotin aku gitu sebagai orang yang mau bangkit dari damp depresi yang banget tadi karena ngerasa ya tadi kalau kata mas Hendrik tuh sibuk menilai itu sibuk menilai diri sendiri aku jelek hari ini kenapa gak kayak dulu kayak gitu-itu nah akhirnya hidupnya damp 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 banget depresi banget nah akhirnya mulailah kesehatan dan akhirnya jurnaling sering ditanya sama diri sendiri terus mulai habit-habit baru gitu mengenali diri sendiri intinya mengenali diri sendiri sih dari benang kusut yang dari dulu udah saya bentuk gitu oke jadi kalau bisa aku simpulin jadi kakak bisa sampai depresi dan juga bisa gak mindful tuh karena lebih melihat keluar ya kak jadi kalau misalnya kakak sudah mindful lebih fokus ke diri sendiri begitu kak itu yang itulah yang kakak merasa kalau misalnya kita fokus ke diri sendiri jadi meningkatkan kualitas hidup juga seperti itu kak Mifta iya sih bukan bukan hanya melihat keluar seperti teman-teman saya ranking 1 atau aku ranking 3 bukan cuma itu tetapi juga aku membandingkan kenapa sih aku gak bisa konsentrasi sekarang kok dulu aku belajar bisa loh sampai 12 jam gitu loh dulu aku bisa belajar sampai 12 jam kenapa sekarang gak bisa gitu jadi kayak yang dikatakan mas coach tadi mas Hendrik sibuk menilai diri sendiri gitu loh jadi itu sampai sedetail itu gitu loh sampai menilainya sampai separah itu gitu loh jadi kita cenderung menyalahkan orang lah kita seharusnya aku masih muda seharusnya aku gak ngundusin anak seharusnya aku tuh free akhirnya itu semakin depresi semakin depresi semakin depresi ya itu sibuk menilai diri sendiri nih nah itu akhirnya jadi bukan hanya melihat keluar tetapi aku juga melihat ke dalam nah sibuk menilai kalau bahasanya bro tadi sibuk menilai diri sendiri bukan malah mengamati tetapi kita malah judging kita loncat gitu loh seolah-olah kita mau menyelesaikan masalah tetapi kita kita sendiri bermasalah gitu loh oke thank you thank you kami set aja jadi mindfulness bisa menghindari kita dari terlalu judging dari diri sendiri dan juga bisa membantu kita untuk taulah batasan-batasan dimana kita harus stop overthinking dan terlalu memujukan diri sendiri oke nah tadi kami sudah juga sempat mention tentang cara melatih mindfulness yaitu dari journaling dan juga dari self-talk nah untuk kaya Hendrik sendiri nih yang emang sudah memiliki kelas-kelas bisa dicek mungkin kelasnya kaya Hendrik di mindfulness cara kita nih misalnya melatih mindfulness oke ketika kita melatih mindfulness yang pasti kita harus mengarahkan intensi kita terlebih dahulu begitu intensinya adalah apa intensinya adalah untuk sadar kembali disini saat ini begitu kalau kita gak punya intensi demikian maka akan sangat sulit jadi diingat lagi intensinya apa kemudian yang kedua apapun itu tadi yang dijabarkan oleh Promiftah journaling bisa kenapa karena pada saat kita menuliskan jurnal kesadaran kita itu digiring untuk kembali disini saat ini dengan cara menulis begitu itu salah satunya jadi kuncinya adalah membawa perhatian untuk kembali disini saat ini lagi dan lagi kuncinya cuma itu aja lalu medianya bisa apa aja gitu biasanya orang apa mengamati nafas misalnya atau tadi Promiftah bilang nge-gym olahraga berarti apa membawa perhatian pada tubuh kemudian gerakannya mungkin sensasi kontraksi dan sebagainya nah latihan-latihan demikian itu membuat perhatian kita terbiasa untuk kembali disini saat ini saya sempat nulis tulisan di feed saya di instagram saya nulis coba anda push up sambil overthinking bisa gak gak bakal bisa anda either push upnya akan terjatuh-jatuh karena anda overthinking nah kalau anda push up dengan benar otomatis kita gak mungkin overthinking kenapa karena perhatian kita itu sudah hadir di saat ini perhatian kita alih-alih sibuk untuk memikirkan sesuatu untuk dinilai kita perhatiannya sibuk untuk dijangkarkan pada tubuh yang sedang push up begitu jadi tentukan saja medianya apa banyak banget kalau anda mau menggambar boleh anda mau misalnya sambil berjalan ya boleh sambil menyetir ya boleh tetapi biasanya mengapa meditasi itu dimulai dari nafas karena nafas itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita misalkan anda nih misalkan anda katakanlah suatu saat mungkin bisa saja masuk rumah sakit terus kemudian tangan anda diperban atau mungkin kaki anda juga diperban anda gak bisa jalan anda gak bisa nulis anda gak bisa masak anda bisa nyetir gak bisa apa-apa pokoknya diranjang aja terus yang mau diperhatiin apa dong yang bisa anda perhatiin adalah nafas karena nafas selalu ada bagi anda 24 jam begitu jadi intinya adalah mengembalikan perhatian disini saat ini begitu oke thank you kayaknya jadi bisa mulai dengan latih atau mengemati nafas ya karena memang sih banyak video-video yang aku pakai untuk berlatih mindfulness memang omonginya tentang berlatih nafas kayak mengembuskan nafas merasakan tubuh juga kayak tekstur pakaian dan lain-lain jadi lebih berlatih mengamati tapi most importantly coba dulu untuk berlatih nafas oke thank you Kak Hendrik nah ini tadi ada Kak Bella yang sudah naik apakah Kak Bella ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya dan juga jangan lupa teman-teman kalau misalnya ingin bertanya tinggal request aja nanti bisa langsung aku akan jadi speaker silahkan Kak Bella apa semuanya selamat malam 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 aku mau tanya untuk Kak Mifta menurut Kak Mifta apakah mindfulness itu bisa membuat kita apa ya nyambung ke konten mendalam hidup terima kasih itu sih pertanyaannya atau mungkin kurang jelas maksudnya membawa kita maksudnya konten gimana konten itu kan merasa lebih penuh gitu loh Kak di hidup ini nah iya nah itu salah satu apa yang saya lakukan adalah dari dulu saya hidup itu dari peraturan ke peraturan otomatis yang sebenarnya saya gak mau aku turutin aja gitu loh karena peraturan-peraturan kayak di produk santren kayak struktur-struktur di rumah kayak harus ngayun bayu kemana-mana harus kalau apalagi kalau sakit itu kan sesuatu yang aku gak mau gitu loh jadi aku lebih kayak terlempar aku gak mau jadi yang kayak gini gitu loh nah dengan mindfulness aku bisa memahami apa sih yang sebenarnya aku pengenin dalam hidup gitu loh kan problem hari ini untuk anak muda hari ini adalah inability to close the doors artinya manusia hari ini anak muda apalagi dengan melihat konten-konten sosial media iklan dan lain sebagainya kayak traveling kita itu cenderung pengen membuat banyak teman kita cenderung pengen jalan-jalan punya pendidikan keluar negeri punya banyak duit punya banyak perasaan perusahaan dan lain sebagainya nah kita itu cenderung untuk hidup dari opsi ke opsi gitu loh bukan mengeksekusi opsi itu sendiri gitu loh nah kita harus tahu batasan diri kita kita mampunya di bidang apa kita maunya di bidang apa nah disitu kita lebih konten kita lebih puas terhadap diri sendiri dan loving itself lah gitu loh loving ourselves gitu lah lebih konten lebih bahagia lebih happy kalau dulu kan struktur kayak di Pondo kayak di Jogja selama saya kuliah itu kayak robot orang yang gak pakai perasaan gitu loh jadi hampa terus susah konsentrasi dan lain sebagainya akhirnya depresi karena aku harus ini kan apa namanya lanjutin S2 nyari BHS dan itu aku gak bisa fokus artinya bingung sama diri sendiri itu loh apa yang pengen aku lakukan akhirnya ada beberapa temen yang menyarankan mending kamu buat jebku ini deh gitu loh jadi apa yang kamu mau dalam hidupmu yaudah kita start small start small kita lakukan dari hari ke hari tiap tiap hari kita belajar mindfulness meskipun kita gagal lagi oke kita tambah mindfulness mungkin kita bisa mindfulness dari jam 7 sampai jam 9 jam 9 sampai jam 9 udah lupa itu semua udah kemana-mana otaknya nah kadang kayak gitu dan memang kayak gitu berlatih itu kan dari yang yang sedikit dulu kalau kata mas Andri dari tadi dari nafas dulu kemudian gerak kemudian notice apa yang ada di sekeliling kata apa nih yang gak bener di lemari kita nih yaudah kita berbaikin gitu itu akhirnya membuat kepuasan terhadap diri sendiri gitu makasih Kak Miftah ya sama-sama oke thank you Kak Miftah atas pertanyaan atas jawabannya dan Kak Bella atas pertanyaan oke disini kita punya Kak Jarwokun yang sudah naik juga apakah Kak Jarwokun ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu halo guys ini Bang Jarwokun mau nanya ya apa tuh pertanyaannya enggak-enggak untuk ini ya kaget tuh tadi saya sebenarnya ini pengisi suara Bang Jarwokun beneran ya ya ada loh Bang Jarwokun disini ya ini mau nanya aja sih ke Bang Hendrik ya kemarin tuh saya sebut buku tentang mindfulness juga sebenarnya udah ngulik-ngulik lah nah tapi kadang di mindfulness ini tuh sebenarnya tuh saya tuh mau tau gitu ketika baru mau memulai mindfulness itu kan mesti kan ada kayak apa ya susahnya ya pasti lah kayak harus kita harus belajar dari awal nah kalau yang udah dilakuin sama Mas Mifta sama Ko Hendrik ini maksudnya ada sisi negatifnya enggak atau kayak ini tuh ngaruh ke apa atau emang drill full positif gitu loh terus juga kalau misal ada pertanyaan lagi kalau misalnya ketika udah di sisi mindfulness nih itu kan sebenarnya lebih ke aware aja ya kita paham di masa sekarang jangan hidup di masa lalu penyesalan sama di masa depan yang kayak cemas gitu ya nah kalau udah di titik itu tuh kayak ada next levelnya atau emang kalau misalnya oh iya aku tuh udah sadar ketika aku minum air yang aku teguk kerasa diterenggorokan misal atau nah dalam tahap mindfulness ini kayak the next levelnya tuh apa gitu itu sih paling makasih oke mungkin dari Kak Hendrik atau Kak Mifta apakah mau menjawab duluan atau ada yang mau ditanyakan lagi terhadap jawabannya oke oke udah cukup jelas makasih Bang Jarwo keren suaranya oke pertanyaan pertama adalah tentang negatifnya ya yang kedua adalah tentang apakah ada lanjutannya soal mindfulness yang pertama mungkin saya jawab dulu memperhatikan mindfulness itu bukan terus kemudian kita nilai sebagai sesuatu yang positif dan negatif begitu maksudnya bagaimana karena mindfulness sendiri adalah sebenarnya membantu kita untuk sadar nah apakah sadar sesuatu yang positif atau negatif mungkin kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri begitu dan kemudian pada saat kita menyadari sesuatu maka disana ada aspek yang namanya kejernihan kita jernih melihat sesuatu yang gak buruk gitu ya gak burem pada saat kita jernih kita bisa apa akhirnya kita jadi paham nih oh cara kerja pikiran saya itu begini oh ternyata masalahnya itu sumbernya dari sini sini-sini semuanya jelas seperti anda di satu ruangan yang gelap anda nyalakan lampu itu mindfulness jadi ketika anda nyalakan lampu untuk sepanjang hidup anda anda baru pertama kali melihat apakah ini sesuatu yang positif dan negatif mungkin jika anda artikan negatifnya seperti ini karena anda baru pertama kali lihat mungkin anda kaget misalnya karena anda kaget mungkin anda agak cemas begitu mungkin itu bisa dipersepsikan sebagai negatif begitu tapi apakah itu benar-benar negatif kalau kita lihat lagi nggak juga ya misalnya dengan mindfulness anda bisa melihat apa yang selama ini gelap begitu tidak pernah terlihat nah bukankah sesuatu yang baik juga kalau anda melihat ada bagian dari diri anda yang selama ini nggak bisa anda lihat tapi pada saat pertama kali kita melihat mungkin kita bisa kaget begitu kaget karena loh kok begini gitu nah pada saat kita loh kok begininya itu kadang kita bisa jengkel kadang kita bisa takut dan sebagainya tapi it's okay susu karena itu kita budu memperhatikan mindfulness secara konsisten karena mindfulness membantu kagetnya tadi juga begitu sehingga nanti akhirnya kita bisa yang dinamakan tadi apa naik levelnya itu karena kita sudah nggak gampang kagetan lagi terhadap apa yang ada di ruangan gelap maka kita lama-kelamaan juga apa yang pertama kita lama-kelamaan akan berdamai dengan berbagai aspek di kehidupan kita yang kedua kita juga bisa melihat bahwa kita tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap sesuatu karena kita nggak kagetan begitu jadi next levelnya selalu mungkin anda akan temukan di sepanjang hidup sampai anda tua gitu nanti di usia jelang ajal bahkan anda bisa belajar hal yang baru selalu ada hal yang baru begitu karena apa yang ada di hidup kita ada orang berkata bahwa belajar itu nggak ada berhentinya begitu ya di hidup nah ini sama gitu sepanjang hidup kita bisa menemukan hal-hal yang baru naik levelnya sampai kemana ya anda sendiri yang bisa merasakan saya sendiri kita sendiri yang bisa merasakan contohnya salah satu indikatornya adalah anda merasa hidup anda lama-kelamaan jauh lebih fulfilled gitu ya kayaknya kayaknya udah rampung ya gitu ya yang saya masih kerjain di hidup ini atau mungkin anda juga merasa kayaknya sekarang kok saya nggak gampang marah ya tapi saya bisa lebih sabar dan sebagainya atau anda bisa lihat di diri anda anda nggak gampang tersinggung misalnya dan mungkin anda bisa lihat itu tahun demi tahun gitu ya anda bisa lihat oh ternyata saya nggak gampang ikut berita-berita yang keliru gitu ya saya nggak gampang diadu domba misalnya saya bisa tanya terlebih dahulu dengan sopan dulu gitu ya yang dulu kalau kita ngomong asal jeplak aja tiba-tiba sekarang kita bisa ngomongnya terstruktur nah anda bisa lihat sendiri terjadi di diri anda pada saat anda lama-kelamaan memperhatikan mindfulness kenapa semuanya bisa naik level karena kita sadar dan kita memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda begitu oke yang bermanfaat wow ini Bang Jarwa apakah menjawab ya ya udah jelas banget ini pokoknya keren banget ini Bang Hendrik ini makasih oke oke thank you ya pertanyaannya dan juga jawabannya ke Hendrik wow jadi oke karena tadi Kendrik juga udah mention tentang sadar kalau kita punya pilihan jadi bisa lebih aware juga sih kalau misalnya kita melakukan hal ini konsekuensinya apa jadi lebih mengurang impulsif juga begitu Kak Hendrik betul sumsi saya ya jadi kita tidak terperangkap terhadap emosi nanti karena kita selalu punya pilihan untuk keluar dari emosi tersebut begitu tapi tentu ini butuh jam terbang ya tentu saja kita butuh latihan gak langsung bisa ya iya oke thank you Kak Hendrik Pak Mifta ingin juga menambahkan jawaban aku kira apa yang disampaikan Mas Hendrik udah lengkap ya dari pengalaman saya sendiri berlatih mindfulness itu semakin mengenali diri sendiri apa adanya gitu ya jadi belajar ya belajar lebih belajar banyak gitu terus saya lebih meskipun terkesan lambat belajarnya karena mindfulness itu kan hadir di saat ini gitu kan sedangkan kalau kita midsos tuh temen-temen udah travel gitu kan kita terbawa truck yang mana gitu lah kan atau kita terbawa bus yang mana gitu terkesan lambat mempraktekan mindfulness ternyata itu gak itu bisa menjadi batu loncatan yang sangat dahsyat bagi kita contohnya ketika aku berlatih mindfulness aku mencoba mendengarkan podcast setiap hari podcast apa yang aku suka misal ada satu kata dari Elon Musk yang aku suka give up the known in favor of the unknown jadi lepaskanlah apa yang kita tahu untuk apa hal yang kita tidak tahu gitu loh karena kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu gitu loh misal kita contoh ya anak kecil kalau tidak diajari warna hitam atau tidak dikasih tahu warna hitam dia tidak akan bisa mendeteksi warna hitam atau warna-warna lain yang tidak diajari gitu loh sama dengan hal ini di otak karena kecil itu gak ada apa itu hitam apa itu warna-warna itu gak ada sama dengan kita sendiri pribadi semuanya kita gak tahu apa yang kita gak tahu we don't know what we don't know gitu loh jadi lebih baik explore belajar lebih banyak itu apa yang saya rasakan give up the known in favor of the unknown jadi aku melepaskan apa yang aku sudah tahu dan mencoba menghempus diri mencari tahu apa yang membuka perspektif banyak terhadap semua orang mencoba memposisikan sebagai orang memposisikan sebagai orang lain mencari perspektif pendapat dan lainnya in favor of the unknown itu tadi dalam demi keuntungan apa yang aku gak tahu tadi gitu loh itu sih apa yang saya rasakan dari belajar mindfulness selama 2 tahun ini kelanjutannya gitu terima kasih oke thank you ini ada orang pertanyaan terakhir dari audiens kita kak bye-bye aku lupa oh iya halo-halo halo kak jadi apa nih kak apakah ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu kak aku mau bertanya dua pertanyaan yang satu buat kak Hendrik yang satu buat kak Miftah ya simple aja kok sederhana pertanyaannya dan aku yakin ini juga bisa dijawab dengan sederhana juga oleh kak Hendrik dan kak Miftah apa tuh pertanyaannya yang pertama ini buat kak Hendrik dulu ya nanti yang kedua buat kak Miftah yang pertama buat kak Hendrik saya penasaran aja buat rutin activity dari kak Hendrik bangun tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa gitu aja jadi ingin mengerti ini kesehariannya pelatih mindfulness bagaimana kak Hendrik betul gak ada yang luar biasa sebenarnya jadi saya kan ngekos sekarang jadi tinggalnya sendirian juga bangun pagi sih biasa saya meditasi dulu gitu kenapa demikian ya karena udah terbiasa dulu sama saya sempat ngalamin depresi dan panic attack itu tahun 2017 gitu dan atas dasar alasan itulah jadi saya kemudian rajin meditasi setelahnya jadi tiap pagi saya bangun saya meditasi lalu ya seperti rutinitas pagi pada umumnya kemudian saya mulai nyapi mungkin beberapa jadwal untuk hari tersebut saya ngejar saya ngejar ada ngejar mindfulness biasanya secara private saya juga ada ngejar kalisthenic yaitu olahraga bodyweight gitu dan kemudian saya juga sehari-hari saya gunakan untuk menulis gitu ya either itu menulis feed di instagram atau menulis buku-buku nanti yang ada di kedepannya nah sepanjang saya di kesaharian itu biasanya tentu saya selipin waktu untuk olahraga olahraga kira-kira satu jam karena saya juga akan ngajar kalisthenic jadi saya juga mesti praktek juga apa yang saya ajarin kemudian selain itu saya juga ada meditasi juga di malam hari biasanya sebelum tidur sekitar mungkin kadang-kadang juga sekitar 45 menit begitu yang pagi sekitar 20 menitan kira-kira jadi itu rutinitas saya setiap hari si rata-rata dan juga ya balesin pesan dari instagram whatsapp dan begitulah ya pada umumnya manusia pada umumnya sih tapi saya kalau bisa setiap hari saya sempat dibangkan untuk meditasi dan olahraga itu kesaharian saya oke nah mungkin bisa disampaikan juga nih kak Hendrik kalau saya pengen tahu lebih lanjut tentang kak Hendrik dan mindfulness bisa cek dimana nih oh oke anda bisa lihat di instagram saya anda bisa mungkin lihat page instagram saya di profile twitter jadi disana ada linknya anda bisa kesana anda bisa lihat karusel-karusel yang saya buat atau misalnya jika anda mau anda boleh order buku mindful is mindless yang ada di gramedia sebenarnya anda bisa order secara online di website gramedia atau di tokopedia atau langsung ke toko buku biasanya masih ada setahu saya kemudian di instagram saya saya kadang membagikan jadwal-jadwal kelas yang nanti mungkin terbaru itu sekitar bulan Juli nanti akan ada kelas mindfulness based cognitive therapy saya akan isi bareng dokter Jimmy selama 8 minggu jadi itu kalau kita mau belajar mindfulness secara lebih menyeluruh membantu kita untuk bisa mengenali diri dan juga bisa membantu kita untuk pulih misalnya kalau kita pernah mengalami kejelasan kecemasan jadi program ini biasanya diambil untuk mencegah agar tidak terjadi relapse atau depresi berulang begitu jadi kira-kira anda bisa menemukan di gram dan buku begitu ya makasih terima kasih terima kasih kak Hendrik bagaimana kak Babai ya sudah cukup jelas dan cukup dapat gambaran juga terima kasih kak Hendrik yang kedua ini pertanyaan buat kak Mifta juga sederhana banget menurut aku menurut aku juga kak Mifta jawabnya juga bakalan cepat menurut aku sih gini dulu kan eh dulu tadi kan aku dengar kak Mifta itu sempat di pesantren 7 tahun ya atau 6 tahun aku agak rupa nah itu bagaimana kak Mifta memanage apa manage timenya sama agar bisa mindfulness soalnya kan di pondok pesantren itu jadwalnya kita kadang seperti overload terus kadang ada target nih target harus hafalan buat ini segini segini seperti itu kak sederhana aja thank you dulu aku masih belum kenal mindfulness ya jaman itu tuh apa itu mindfulness atau enggak tapi ada beberapa proyek pribadi aku memang aku suka gitu jadi selain kerjaan di pondok aku juga kayak bisa kaligrafi gitu jadi i spend my time ya bikin kaligrafi kan banyak orderan tuh dari temen-temen tuh gitu loh jadi tiap kamar atau apa bikin kaligrafi dong gitu jadi aku dibayar juga sebenarnya bukan mindfulness tapi aku senang melakukan hal itu gitu loh jadi aku senang berkompetisi dan aku enjoy gitu loh ketika ngamatin enggak cemas ngapa-ngapain ya sudah enggak enggak ngerasa overload enggak ngerasa overload kemudian memang fisik karena tidurnya kurang gitu loh tapi untuk maintain-nya itu aku biasanya sore itu kan pasti olahraga tuh dari abis hasar sampai jam 5 itu free time dan aku gunain untuk main sepak bola selama 7 tahun tuh main sepak bola terus gitu baik kak thank you ya oke thank you kak babay dan kak mifta untuk jawabannya nah ini kita sudah sampai di penghujung sesi ini pertanyaan terakhir dari aku nih untuk kak mifta dan kak hendrik apa nih pesan kakak untuk orang yang ingin belajar mindfulness mungkin dari kak hendrik dulu mungkin banyak orang motivasinya beda-beda lah ya tapi yang mungkin saya ingin ngajak adalah coba kita bisa melihat hidup kita sekali lagi begitu ya kita pertanya apakah kita mau memiliki kualitas hidup yang berbeda jika iya jawabannya apakah kita bisa mulai belajar mindfulness gak ada salahnya dicoba begitu ya dan untuk awal-awal jika Anda ingin belajar mindfulness tentu Anda bisa mungkin Anda mulai belajar dari buku dulu gitu dari buku dulu Anda bisa baca-baca bisa mulai juga kalau Anda mau baca buku saya atau buku-buku mindfulness kayaknya sudah banyak juga di rakt-raktik ramedia Anda bisa coba baca atau di kawan saya Dr. Jimmy itu juga bikin buku gitu kemudian setelah Anda baca buku Anda mungkin bisa mencari ada guru gitu ya guru mindfulness yang bisa Anda ikuti dan kemudian ikuti kelasnya gitu karena mindfulness itu bukan sesuatu yang bisa kita cernah secara teori saja gitu karena kita bisa mendapatkan manfaat mindfulness jika kita menjalankannya jadi ikut webinar sekali saya kira kita belum bisa paham mindfulness itu apa jadi coba ikut kelas yang berjangka panjang sehingga kita bisa belajar untuk rutin berlatih ketika kita otomatis rutin berlatih maka mindfulness itu menjadi sesuatu yang seperti kebutuhan sehari-hari gitu jadi kalau kita mau belajar mindfulness sebenarnya itu kita menjadikan ini sebagai latihan seperti kita makan kita mandi gitu ya jadi mindfulness itu menjadi sepenting itu jadi bukan hanya sekitar metode untuk menyembuhkan bukan tetapi jika Anda ingin belajar mindfulness maka Anda bisa pelan-pelan coba belajar untuk menjadikan mindfulness bagi lifestyle begitu kira-kira oke thank you ke Hendrik jadi bisa mulai dengan belajar kita butuh mindfulness buat apa dulu karena kan keperluannya beda-beda kita bisa mulai belajar sedikit kita mulai apa itu mindfulness kita bisa coba meditasi sendiri singkat-singkat saja lebih konsisten thank you ke Hendrik ya makasih dari komista apa nih pesan kakak untuk orang yang ingin belajar mindfulness apa ya sebenarnya hampir sama dengan mas Hendrik mungkin bahasanya beda kenali diri aware sama diri sendiri menerima acceptance sama diri sendiri dulu kalau mau belajar mindfulness itu kan ilmu baru kita harus accept dulu bahwa kita diri kita yaudah ini aku adalah aku dan dirimu itu dirimu itu adalah pilihanmu terserah teman-teman mau jadi kayak apa itu pilihan teman-teman mau belajar mindfulness atau mau enggak kalau mau belajar ya silahkan aware dulu dan stay stay enjoy lah and be happy with yourself gitu oke thank you Kak Mifta stay enjoy and be happy with ourselves oke nah kalau dari aku sendiri kalau untuk orang-orang yang ingin belajar mindfulness ya belajarnya dari pelan-pelan dulu lah kalau menurutku ya kayak karena pelan utamanya aku disuruh belajar itu kayak aku bingung buat apa sih mindfulness nih kayak baru asing banget gitu jadi aku berusaha belajar kayak baca-baca apa itu mindfulness dan lain-lain itu masih enggak paham jadi menurut aku take it easy mungkin tanya-tanya ke orang-orang juga yang mungkin lagi belajar nah kebetulan nih ada komunitasnya mungkin yang bisa kalian tanya-tanya terkait tentang mindfulness nah aku sendiri masuk di komunitas peluran suka maju by growth space ada linknya di atas di banner bisa langsung klik aja terus gabung disana kita ada channel spiritual yang kita belajar bareng gitu untuk pengembangan diri secara umum tapi kita juga ada berbagai orang berbagai orang beberapa orang banyak orang yang juga tertarik dengan mindfulness dan kita bisa belajar bareng disana begitu oke thank you untuk Kak Mifta dan Kak Hendrik yang sudah hadir malam ini dan juga ada audience-audience sekalian yang bersedia mendengarkan dan juga dengan antusias menanyakan berbagai jawaban berbagai pertanyaan jadi thank you for tonight and see you on the next session bye-bye thank you Kak Hendrik thank you Kak Mifta thank you thank you thank you mas Hendrik thank you growth space aku leave dulu ya makasih semua oke bye-bye aku end ya ya bye-bye selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih